Assalamualaikum Viva Nians, gimana puasanya hari ini tetap lancarkan dan Viva Toplic tetap hadir dengan 3 berita yang populer di hari ini. Berita menghebohkan datang dari Tulung Agung, Jawa Timur, seorang bocah kelas 5 SD mengamil pacarnya yang baru lulus SMP. Bocah laki-laki berusia 14 tahun tersebut tidak naik kelas 2 kali sehingga dia lama duduk di bangku SD. Sementara sang perempuan berusia 16 tahun. Akibat hubungan yang terlalu bebas, saat ini siswi SMP tersebut hamil 6 bulan. Pihak keluarga bermaksud menikahkan mereka, namun kantor urusan agama setempat menolak permohonan nikah keduanya karena masih di bawah umur. Pihak polisi sendiri belum mengusut kasus ini. Polisi masih menunggu rekomendasi para alis sebelum mengambil tindakan. Walau-wala anak-anak jaman sekarang ya, nah buat para orang tua nih harus lebih hati-hati lagi ngawasin anaknya, kan miris banget kalau kayak gini. Berita menghebohkan lainnya, seorang pria bertelanjang dada mengancam akan membunuh Presiden Jokowi. Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan aksi seorang pria bernama Roy Sonjani. Pria berumur 16 tahun itu terlihat di sebuah video yang beredar di media sosial. Di video ini, Roy mengancam akan membunuh Presiden Jokowi dengan cara-cara yang sadis. Menyikapi ancaman tersebut, polisi langsung bergerak cepat. Roy diciduk dari rumahnya di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Kepada polisi, Roy mengaku bahwa yang dilakukannya adalah tindakan iseng. Sementara Jokowi sendiri tak peduli dengan ancaman itu dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Wah ini bocah gak mikir apa? Iseng kok malah ngancem Presiden? Ya pasti diciduk lah. Nah tindakan kayak gini jangan ditiru ya. Berita terakhir, Arsenal resmi mengumumkan Unai Emery sebagai manajer baru mereka. Wah! Emery menggantikan posisi Arsene Wenger yang mengundurkan diri setelah 22 tahun melatih Arsenal. Emery menyepakati kontrak selama 3 tahun senilai kurang lebih 284,6 miliar rupiah. Ketika dikonfirmasi, pelatih berusia 46 tahun ini bilang ingin membawa Arsenal kembali ke Liga Champions. Sebelumnya Emery sukses membawa Paris Saint-Germain meraih treble. Selain itu Emery juga pernah membuat Sevilla menjuarai Liga Eropa 3 musim berturut-turut. Wah selamat ya buat Emery dan Arsenal. Nah gimana nih para fans Arsenal? Setuju gak Emery jadi manajer baru? Tulis di kolom komentar ya. Itu dia tadi 3 berita yang lagi seru-serunya nih Viva Nians. Nah buat kamu yang kepo langsung aja buka viva.co.id untuk baca berita lengkapnya. Dan jangan lupa untuk subscribe to channel Viva di sini. Dan tonton video-video keren Viva lainnya di sini. Dan jangan lupa like share komen video ini ya. Viva.co.id number one new statement. Alright, keep tune here.